Wah preload ini kombo haram banget sih novaria selena ya Early nya rrq udah gagal terus ini buildnya juga belum main jauh Ini draft nya harusnya rrq main early disini ya Tapi ternyata lebih strong novaria selena ya Tapi high groundnya rrq cuman lemon doang ya Kalau lemonnya kena lele udah meninggal Gak ada yang pake purif lagi Brody gak bisa pegang purif sih emang ya Harus licker ya Wah iya ratnya kena lele Masih ada lemon Sulfir Wah ini jauh banget sih duitnya Lihat look Wah gila sakit banget Itu dari hit cuy Wah lemonya kena Dada Gila strong banget draftnya gig Anjir Gila 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 gig Ngeri ngeri Novaria selena ya haram tuh komponnya ya Oke langsung aja nanti kita lanjut ke interview dari para player gigbem ya Dan inilah idea Wihdeh Gitu namanya The Kingslayer Gila ke enam kali Baloy Six time in a row Boleh micnya Baloy dulu nih Enam kali berturut-turut Baloy Apanya? Enam kali winstreet kalian berhasil lanjutkan Gimana? Gimana Baloy? Apa sih? Kamu gak masih mau bilang ini hoki enggak dong? Gatau budek tapi lebih seru aja lawan Araki soalnya fans mereka banyak kan? Ah jadi crowdnya juga banyak Lebih semangat Lebih semangat untuk Baloy Dan itu rupanya ya Teriakan kalian itu memberi semangat para player loh Tapi can you mention one thing that you are better than Araki in this match Baloy Because we want to know Kita tuh pengen tau gak sih kayak Kenapa sih ini gigbem selalu bisa untuk menutup kemenangan dari Araki The brands of Araki sekarang Untuk kalian, apa yang lebih baik untuk gigbem Berbanding dengan Araki in this match Aboigat Gara-gara punya Aboi Iya punya Aboi Gara-gara Aboi Iya Aboi Apa yang Aboi lakukan? Apa? Apa yang Aboi lakukan? Di gendong kita Bude Gendong-gendong? Iya gendong-gendong dia Tapi bagaimana senang kamu ketemu Araki in this match dan 2-1 Iya senang, senang Soalnya kita sebelum match ini kita 6-7 kan Alhamdulillah udah naik lagi Lebih pentingin kalah semen ya disini Fokusin kalah semen soalnya lagi deg-deg ser Iya tadi setuju ya Gigi Dari balai penasaran bahasa Indonesia mu kayak udah lancar banget Gimana kamu belajar bahasa Indonesianya nih untuk akhir-akhir ini mungkin? Bagaimana kamu belajar Indonesia? Aku selalu nanya temen-temen gue Gimana ngomong ini, apa ini gitu Mereka ngajarin bener gak? Yang gak bener gak sih? Gak bener 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 Tuh look langsung nyubit Jangan kasih tau, jangan kasih tau Tapi bener Baloi sekarang udah sangat-sangat improve dari bahasa Indonesianya Dan katanya tadi ada Aboi Tuh Aboi Tuh Aboi Ada yang bilang juga ini underrated midlaner di Indonesia Pada komentarnya gitu dari para streamer-streamer juga Banyak analis juga yang bilang seperti itu Tapi Aboi Gimana kamu ngegendong-gendong kalau kata Baloi? Emang kamu menggendong tadi? Gimana gendong-gendongnya tuh? Gak gendong sih, itu main as a team aja Emang kita berlima Itu berlima Tapi kalau dari Aboi sendiri Akhirnya disini RRQ Mengganti midlaner Bagaimana dengan pertempuranmu bersama dengan Lemon? Mungkin udah tau sih kan dari playoff sebelumnya kita udah ketemu Jadi udah tau sih cara mana gimana Dan sesuai dengan bacaan dari Aboi kah? Ya sama, hero-heronya aneh Hero-heronya aneh Dan Aboi pun udah ngebaca itu Dan ngomong-ngomong tentang hero juga nih Ada satu hero yang kayaknya populer banget Dipakai sama Chadera Dipakai sama Brand Dipakai sama Kylar juga Banyak banget udah yang pakai Roger Yang kembali populer tiba-tiba di minggu ini Kalau dari Chadera sendiri Gimana sih ngeliat Roger? Ngeliat Ngeliatnya bagus sih kan Kalau kalian tau kan Oheb pernah pakai Ruby Gotland kan Dan digadang-gadang fighter kan lebih kuat dari Marksman Nah Dilihat dari Roger kan itu Rollnya Kalau Chadela itu fighter sama Marksman Jadi Mungkin Unggul ke darah sama Marksman Terus Skillnya juga sakit Oh Itu adalah pandangannya Chadera Jadi emang Emang lagi bagus disini ya Inspirasinya pun Ya udah emang Seperti itu ya Tapi ada yang menginspirasi gak untuk Oh aku juga mau pakai Sebenernya Di scrim udah Dilihat sih dari MPL PH Ada Slayer Makin Roger juga Tapi Spellnya lebih ke arah Vengeance Oh jadi kalian Memodifikasi juga ya Ya awalnya Pas ngeliat itu Aku juga pengen pakai Tapi Gak dikasih Gak dikasih Siapa yang gak kasih Siapa tuh Semuanya Semuanya Hasil-hasil Gak percaya Sekarang gimana Percaya aja Percaya aja Percaya aja Tapi Dua minggu akan break What is your plan guys For this two week break Gak tau Bede Tapi pasti Kadera Mukbang Mukbang Dan penutupan hari ini Begitu meriah tentunya Untuk Geek Fam Tersenyum The Kingslayer Look Apa yang akan kita nantikan nih Untuk Geek Fam Di minggu yang kelima MPL Penutupan untuk Geek Fam Apa? Apa yang akan kita nantikan nih Di minggu kelima buat Geek Fam Geek Fam akan semakin ganas kah? Ya makin ganas Makin ganas Mau sampaikan sesuatu gak? Mau menyampaikan sesuatu? Mau siapa? Buat keluarga boleh Buat Pak RT boleh Buat yang Buat Ayang Bebs boleh Geek Fam Unity Thank you yang udah support Udah datar Datang lagi next week Ya ya Next week libur ya Nanti di minggu kelima ya Teman-teman semuanya Mari kita tepuk tangan Untuk tim Geek Fam Oke cuy di luar dugaan ya RRQ yang kemarin strong Udah keliatan bantai alter ego gitu Tiba-tiba kalah lagi sekarang lawan Geek Tapi emang Novirius Elena Mungkin mereka Belum sempat Lihat Geek main Draft ini ya Keliatan banget Galak banget Geek Fam di game ketiga ini ya Bener-bener gak dikasih nafas GG buat Geek Fam Nice try buat RRQ Ini juga match terakhir mereka ya Sebelum nanti libur 2 minggu lah Lumayan Abis ini juga ada alter ego lawan Dewa Jadi match terakhir Terima kasih udah nonton videonya Kita ketemu lagi nanti di video-video berikutnya Si community Jadi kita ngelihur Tadi kita ngelihur